Hai, selamat datang di 100 Days Minecraft Survival. Jadi, di video kali ini, aku akan bertahan hidup selama 100 hari, tapi hanya berada di satu biom, yaitu jungle. Misi yang akan kuselesaikan adalah melawan naga, full diamond tools dan diamond armor, dan mendapatkan elytra. Apakah aku bisa melakukannya? Dan sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, bantu menuju 10.000 subscriber. Dan jangan lupa like video ini. Thank you guys. Pada hari ke-0, aku spawn di sebuah biom, yaitu jungle, yang penuh dengan kepengahanan tinggi. Seperti yang kita tahu, kalau di biom ini, kita tidak akan menemukan village. Jadi, aku langsung saja menebang beberapa kayu untuk membuat peralatan awal. Setelah itu, aku mengambil beberapa batu, dan aku upgrade menjadi tools batu. Karena di sini ada pohon yang ganggu, jadi aku tebang saja semua kayunya. Dari pohon tadi, aku mendapatkan sekitar 200 kayu. Aku buat menjadi chest untuk menemukan beberapa barang. Dan di sini, aku menemukan base yang cocok untuk membuat rumah. Jadi, aku pindahin semua barang tadi ke tempat ini. Karena sudah malam, jadi aku bakar kayu untuk membuat torch. Di malam ini, aku berencana untuk mining sampai hari esok. Tiba-tiba, aku nemu mineshaft dan cuma mengambil isi chest yang ini. Aku pun langsung bakar semua iron yang didapatkan dan membuat menjadi armor. Di pagi hari ke satu, aku mulai mempersihkan lahan. Aku melanjutkan membuat armor, dan sekarang aku udah full iron armor. Di pagi hari, aku mencari semangka untuk makan. Karena darahku udah sekarat. Tapi, karena gak nemu-nemu, aku memutuskan untuk mati agar hotbarnya penuh kembali. Setelah itu, aku pun nemu semangka dan cepat-cepat pulang untuk membuat rumah. Terima kasih. selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Di sini Terima kasih telah menonton 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 Aku juga hunting Endermen untuk mendapatkan Enderpull Dan masuk ke portal Aku kembali lagi ke DM untuk mencari Elifra Dan setelah setiap lama aku mendapatkan Elifra Mengambil kepala naga dan kembali pulang Di hari ke-64, aku mengancan Elifraku dan akhirnya aku punya Elifra Di hari ke-65, aku langsung aja membuat XP farm yang cukup besar Tapi ada hal yang tak terduga Aku tiba-tiba jatuh dari atas dan mati Tapi ada hal yang tak terduga Di hari ke-77, XP farmnya udah jadi dan hasilnya lumayan Aku melanjutkan membuat pon semangkaku Agar bisa makan semangka yang banyak Aku melanjutkan mencari Elifraku dan akhirnya Aku mencari Elifraku dan akhirnya Dan membuat tempat ranking Di hari ke-87, aku udah AFK di skeleton farm Dan ini adalah suatu yang sangat size define Aku memanen sugar cane dan membuat firework Memanen semangka Memperbaiki pick egg Dan aku langsung tidur Di hari ke-88, aku memutuskan membuat tempat telur dan kepala naga Aku kembali ke DN untuk mengambil beberapa blok di canang Aku kembali pulang dan langsung membuatnya Aku juga menemukan burungku Dan mengurungnya agar dia gak mati Aku juga memberi nama, burungku menjadi pupi Aku melanjutkan memanen gandum dan menangannya lagi Memberi makan hewan dan tidur lagi Di hari ke-92, aku ingin mendekor isi rumahku yang kosong ini Dan kembali tidur Di hari ke-93, aku AFK form skeleton selama 2 hari Aku juga memperbaiki beberapa armor dan toolsku Dan kembali tidur Dan kembali tidur Di hari ke-96, aku menikmati desaku yang indah ini Dan kembali tidur Dan kembali tidur Dan kembali tidur Lalu tidur Dan kembali tidur Dan kembali wander Dan kembali tidur Di hari ke-99, aku memandangi matahari yang akan terbit menuju hari ke-100. Dan finally, aku telah bertahan hidup selama 100 hari di Biom Jungle only. Terima kasih kepada semua yang udah nonton sampe habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Nantikan video 200 hari di Biom Jungleku. See you on the next video. Bye guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax